Intro Salam Wisna Wirah, Widayah Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serda Pom Nizar Fajar Satrio Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wirah, Widayahka, Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih mingguan Pada hari Senin bulan Juli tahun 2023 Di lapangan Mako, Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Kastel Tahmil Puspomal Letkol Laut PM, Wakit Komarudin Selaku Inspektur Upacara, diikuti oleh seluruh personel perwira Bintara Tamtama dan PNS Puspomal Dalam amanatnya Kastel Tahmil menyampaikan Jagalah kepedulian kebersihan di tempat kerja dan dimanapun berada Karena kebersihan mencerminkan pribadi prajurit yang disiplin Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Menghadiri pelepasan kontingen TNI Angkatan Laut dalam kejuaraan olahraga Piala Panglima TNI KAP Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 Bertempat di lapangan Trisila, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Upacara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Muhammad Ali Yang diwakilkan oleh Asisten Personel Kasal, Laksda TNI Paulus Rahmat Wahyudi Dalam sambutannya beliau menyampaikan Bahwa prestasi di bidang olahraga merupakan salah satu implementasi pembangunan kualitas sumber daya manusia Sebagai fondasi pembangunan TNI Angkatan Laut Hasil kejuaraan ini merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pembinaan personil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Menghadiri acara pisah sambut WA Aspers Kasal yang diselenggarakan di Selasar Atas Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Jabatan WA Aspers Kasal sebelumnya dijabat oleh Brigjen TNI Marinir, Endang Taryo Selanjutnya diseraterimakan kepada pejabat baru Laksma TNI Dery Trisananto Suhendi Ditemui di Selasla Kegiatan dan Puspomal menyampaikan bahwa pergantian atau peremajaan struktur organisasi Sangat penting di lingkungan kerja TNI Angkatan Laut Guna mendukung TNI Angkatan Laut yang unggul sebagai Patriot NKRI Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan kuliah siraman rohani agama secara rutin setiap hari Rabu Yang dilaksanakan di masing-masing tempat ibadah Bagi yang beragama Islam dilaksanakan di Masjid Biru An Nizam Puspomal Dan bagi yang beragama Kristen dilaksanakan di lobi VIP lapangan tembak pistol Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Kusri Agama Islam dihadiri langsung oleh Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Hari Murti M. Han Beserta seluruh prajurit yang beragama Islam dengan menghadirkan pencerama Let the Laut khusus Naufal Alwan Sedangkan Kusri Agama Kristen dipimpin penghutbah Let the Laut PM Musa Hotmatua Sitorus Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mengikuti video conference kegiatan literasi digital sektor pemerintahan lanjutan kepada prajurit TNI Bertempat di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal Dalam amanatnya Panglima TNI, Laksamana TNI, Yudo Margono berharap agar seluruh prajurit TNI selalu berhati-hati serta bijak Dalam menggunakan media sosial, mengakses teknologi digital, khususnya informasi dan komunikasi yang ada di media sosial menjelang pemilu 2024 Dengan kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo kali ini, diharapkan tidak ada lagi prajurit TNI yang buta tentang dunia digital Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara pembukaan musyawara Pusat 10 Jala Senastri tahun 2023 Yang dilaksanakan di Geraha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat Dalam acara tersebut hadir Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali mendampingi Ketua Umum Jala Senastri Ibu Fera Muhammad Ali Serta Ketua Umum Dharma Pertiwinyonya Fero Yudo Margono Dalam sambutannya kasal berharap Jala Senastri harus memiliki tekat yang kuat Dalam memberdayakan keluarga anggota TNI AL Agar produktif dan berkualitas sebagai pilar untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI, Samista SH Bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Tradisi Penganugerahan Baret Korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut Kepada siswa Dikmaba dan Dikmata Kejuruan POM Angkatan 42 Gelombang 2 Tahun 2023 Di lapangan Pustik Pomal, Kodik Dukung, Surabaya Penganugerahan Baret kepada Prajurit Korps Polisi Militer Angkatan Laut Adalah salah satu implementasi pembinaan korps yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Dalam bentuk pembinaan karakter, penanaman rasa kebanggaan dan kehormatan diri Serta kecintaan kepada Korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon baobab secara simbolis oleh dan Puspomal Ketua Cabang BS Jalasanastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista Bersama dengan anggota Jalasanastri dan Prajurit Puspomal Turut serta dalam pagelaran Angklung Pecahkan Rekor Dunia Bersama dengan perwakilan dari Kementerian atau Lembaga dan TNI dan Polri Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Diketahui, pemecahan rekor dunia pergelaran Angklung dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Pemecahan Rekor Dunia ini turut dihadiri Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iryana Serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Istri Wuri Estuhandayani Dalam memeriahkan H.U.T. Colin Lamil yang ke-62 Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut turut serta memeriahkan kegiatan Fun Bike H.U.T. Colin Lamil tahun 2023 Yang dilaksanakan di Pantai Indah, Ancol, Jakarta Utara Tujuan kegiatan ini adalah selain untuk memeriahkan H.U.T. Colin Lamil Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh demi menjaga kesehatan fisik kita Dan juga untuk menjalin kebersamaan dan soliditas serta hiburan bagi para keluarga prajurit yang mengikuti Kegiatan Fun Bike dibuka dan diikuti langsung pangkolin Lamil dengan rute mengelilingi Ancol sejauh 12,9 km Penganubrahan baret kepada prajurit Polisi Militer Angkatan Laut merupakan suatu bentuk penanaman rasa kebanggaan dan kehormatan Serta kecintaan kepada korps Polisi Militer Angkatan Laut Dari Markas Kemandu Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Berserta Kerabat Karja Bakpen Puspoma Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalat Viva Jaya Mahi